Belik, belik umat, muslim, belik muslimah, ayo rantaukan, ma'a sholat makri. Belik, belik umat, muslim, belik umat, muslim, belik umat, ma'a sholat makri. Alhamdulillahi wa sallam. Ketujui sempurna perjalanan formal, semangat, yang telah memberikan penikmatan yang biar berbatas bagi kita semua. Sehingga, Alhamdulillah, pada malam hari ini, sesuai apa yang telah dilencarakan, kita telah memaksanakan satu kegiatan yang insya Allah akan diberi perlukaan dan judul-judul Allah s.w.t, yakni kaflah tilawahi wabarakat, yang sedikit di-branding dengan judul Wali Al-Saw. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad S.W.T, yang sentiasa memberikan suri taulanan kepada kita semua, yang tentunya suri taulanan itu selalu berpijak dan mengacu kepada wakil-wakil milani yang berada di dalam perlukaan lalu dari ini. Kemudian kita akan selalu melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah s.w.t, sehingga kita menjadi umatnya yang mempunyai syafatnya nanti di hari yang matahari, yang berharap. Yang kami hormati, Ketua PBNU Bidang Masjid dan Nakwak, Yairi Haji Abdul Mananggali. Yang kami hormati, Bapak Yairi Haji Abdul Nyamin, Provinsi Suriyah, pengurus jabang mahlukatul ulama, akumat yang suku wakarta, sekaligus juga wakil Provinsi Suriyah, pengurus wilayah rambutin belama Provinsi Jawa Barang. Yang kami hormati, Bapak Agus Gusto, Wakil Ketua Lembaga Tapu Masjid dan Nakwak, pengurus jabang mahlukatul ulama, yang kami hormati juga Bapak Haji Asyid Supriyata, selaku memakili pemerintah daerah pengurus jabang mahlukatul ulama, sekaligus juga sebagai wakil ketua DKM Masjid Taju Gede, Purwakarta. Juga yang kami hormati, Bapak Polres Kabupaten Purwakarta, dan sebuah undangan, serta yang kami hormati dan kami muliakan, yang telah hadir di tengah-tengah kita korita terbaik, korita pendaris kita yang pernah kita miliki, yang menjadi kebanggaan kita bersama, yaitu Ibu Haja Maria Ulfa dan Ibu Haja Ibi Solihan. Mudah-mudahan kehadiran beliau berdua di dalam kegiatan kita malam hari ini, akan memberikan motivasi, akan memberikan sumitonan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mencintai Al-Ghuduhan. Kori Roadshow ini adalah Ibu Haja 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 Ibu H di Iksum Titip Tanjung dan Fakir Miskin. Oleh karena itu, kita warga Jawa Barat berwajiban untuk melaksanakan wasiat warga rumah yang kita miliki di tanah Jawa Barat yaitu Sunan Gunung Jati dengan yang sangat populer wasiatnya adalah Iksum Titip Tanjung dan Fakir Miskin. Oleh karena itu, pesan yang ingin disampaikan dengan festival tajuk, ini adalah bahwa kita harus terdorong, kita harus berkotivasi untuk selalu bersemangat, untuk memampungkan masjid-masjid kita, muselan-muselan kita, angkat-angkat kita, suruh-suruh kita dengan kegiatan-kegiatan yang beragam memenuhi kreativitas, inovasi, dan berdasarkan agama kita. Sehingga kita menjadi muslim-muslim terbaik yang bisa dibatalkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Festival tajuk sesungguhnya akan dibuka tanggal 22 November 2019 di Alun-Alun, Raton Mesutana Kesungguhan Jirpon, yang insya Allah akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Yayi Haji Makruf, amin. Ini tentunya merupakan kebahagiaan kita karena festival tajuk telah diakui sebagai satu kegiatan yang sangat penting untuk mendorong masyarakat selalu mencintai masjid, muselan, langgar, suruh, dan sejenisnya. Mudah-mudahan dengan koreolog show ini tujuannya yang pertama adalah tentunya mendorong seluruh masyarakat kita untuk selalu mencintai Al-Kurlan. Yang kedua, mengajak masyarakat kita untuk kembali mencintai kore dan korea terbaik kita, kebanggaan kita yang pernah kita miliki sampai masa yang akan datang. Karena ini adalah merupakan aset yang sangat penting bagi kita semua sehingga kita menjadi bangga kalau kita menjadi umat Islam Indonesia memiliki prestasi-prestasi terbaik tentunya dalam ini khususnya di dalam bidang Al-Kurlan. Mudah-mudahan nanti penampilan korea terbaik ini di malam hari ini akan sekali lagi mengajak dan memotivasi para adik-adik kita untuk belajar lebih baik lagi dalam bidang Al-Kurlan. korea terbaik ini akan dilakukan di lima kabupaten yang merupakan berubah kata kemudian nanti tahun 12 di Majaleka tanggal 15 di Kabupaten Cirebon tanggal 18 di Kabupaten Indramayu dan terakhir nanti tanggal 19 di Kabupaten Berundingan baru akan dilanjutkan dengan tanggal 22 pembukaan festival tajuk tanggal 23 November akan dilaksanakan berbagai lomba lomba, lomba tahfif, lomba, adal mitu lomba, marcipen, lomba anigrafi dan sebagainya kemudian ada juga tanggal 23 itu pelatihan solat sempurna bagi yang ingin meningkatkan kualitas solatnya silakan untuk ikut menjadi peserta itu tanggal 23 juga di dalam ekspo itu juga nanti ada berbagai pameran-pameran serta hiburan yang akan dihibur dengan mantulan musik religi solat dari pujasama yaitu Syarifah Fafidur yang berasal dari Aceh insya Allah akan hadir di Cipon adik-adik bisa lihat dihitungnya pujasama itu menarik sekali asal maharikannya sampai dikontok 71 juta view itu luar biasa sekarang saya kira terima kasih atas hubungan dari pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah memberikan fasilitas gajuh gede dan seluruh kebutuhan yang kami butuhkan ini merupakan hubungan yang luar biasa mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sangat biasa di bimbingan orang-orang dan sukses di dalam melakukan pembangunan daerah terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini segala kekurangan dan kelemahannya kami mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya mau memberikan kepada Tandas Ibu Kisali yang telah memberikan sambutan acara festival yang telah membawa kemudahan dan kemudahan sampai hari ini diberjalan dengan lancar dan sukses acara selanjutnya yaitu sambutan sambutan yang utama yang akan memberikan kepada KUIS setiap ACNU Kabupaten Purwakarta waktu dan tempat kami bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ibadah Washalat Washalat Wasalamu Wabi Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibncoat ways Wa'alaihi wa'shafi il wa'ala amma Baduh Bapak Kehidupan Antoani Ketua PBNU Serta Ibu Nyai Yusuf Manti Pakir Ketua LTM PBNU Ketua Panitian, Pak Muris, dan Rekan-Rekan Yang mewakili daripada Ibu Bupati Yang saya berhormati Ibu Doktor Karya Bupak Serta Rekan-Rekan Semua hadirin Yang berbahagia Dengan apa hadir pada kesempatan ini Antara Ibu Bacaingmu Dan pengasuh Para Pasantan Almu Haji Putri Juga para Ustaz dan Ustaz Rasulullah SAW Rasulullah SAW Pasti akan tersenyum pada saat ini Hentikan kita semua Malam ini memperingati Kelaik Raja Tapi Memperingati ini Dasarnya adalah Kecintaan Pada Pak Gita Rasul Yang dilanjutkan dengan Mengikuti sunnah dan ajarannya Sehingga nanti Setelah Melaksanakan Melaksanakan Peringatan ini Semakin Rusuk Salatnya Balagi Pelatihan Nanti Semakin Bagus Kuasanya Semakin Wohot Jakatnya Dan sering Melaksanakan Ibadah Haji Sertar Bukannya Dan apalagi Kalau Kelingatan Maulun ini Seperti tadi Disampaikan oleh Kang Kuis Titip Anak Yatin Orang Miskin Maka Lebih senang lagi Rasulullah SAW Pada malam ini Kalau Kelingatan Maulun ini Disertai Dengan Santunan Kepada Anak Yatin Pada Orang Miskin Tapi Kalau Tidak Hari Ini Kan Tidak Bersiapan Mudah-mudahan Di Waktu Yang Datang Sehingga Nanti Kecintaan Kepada Baginda Masul Akan Bisa Direalisasikan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Al-Quran Adalah Salah Satu Peninggalan Baginda Masul Puji Jantar Besar Maka Kita Wajib Untuk Yang Ini Membaca Memahami Mendakwakan Dan Mengajarkannya Pada Malam Ini Ada Rots Soh Aflah Kirawat Yatuh Semoga Menjadi Spirit Untuk Para Satri Perjamaan Semakin Mencintai Al-Quran Apalagi Kalau Nanti Al-Quran Itu Akan Dibacarkan Dengan Suara Yang Sang Tentu Dan Saya Sering Mendengarkan Suara Ibu Maria Ini Ketika Ibu Masih Mudah Mengin Terlalu Karena Suara Ibu Sangat Luar Biasa Meningkat Tapi Sekarang Juga Tidak Kurang Kemudian Bahkan Lebih Muduh Lagi Oleh Karena Itu Nanti Satri-Satri Putih Yang Mendengarkan Suara Ibu Terdorong Untuk Belajar Dilewatkan Tuhan Semakin Baik Dan Saya Sendiri Dulu Suka Tuhan Karena Saya Dari Keajian Masahin Hanya Karena Tidak Ada Bakan Dibacang Ini Anggara Baik Anggara Leong Anggara Anggara Leong Tapi Alhamdulillah Hari Sekalian Karena Suara Saya Tidak Begitu Bagus Saya Tertarik Kepada Cisan Tidak Sipasun Pada Waktu Dulu Yang Suara Jaman Lu Itulah Yang Menjadi Istri Hati Ini Itu Ibu Ibu Hajar Isma Pulang Ibu Adalah Suara Yang Sangat Tentu Waktu Sipasun Maka Saya Itu Akhirnya Kilihan Tuhan Tak Kilihan Ibu Dan Kita Merasa Kami Sudah Punya Cucu Sepuluh Lagi Beliau Mungkin Masih Tambah Lagi Cucu Saya Kira Itu Saja Ibu Hajar Terima kasih Yang Sampai Datangannya Sampai Lohan Dan Mudah 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 Nanti Di Wondah Ibu Untuk Mengantikan Ejah Cik Kami Kuh Harta Dan Insya Allah Nanti Oleh Dari Pada Wondah Dan Selanjutnya Pada Bapak Kairi Menyampaikan Terima kasih Atas Kehadirannya Dan Mohon Nanti Menyampaikan Tahusianya Itu Saya Berkali Sampaikan Selamat Berhaflah Hilawat Ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami Sampaikan Kami Kepada 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 Berikan Sambutan Sambutan Yang Jumlah Yaitu Atas Nama Bupati Kabupaten Bukakarta Yang Diwakili Oleh DKM Kajuk Kedek Silodong Kabupaten Bukakarta Silahkan Kepada Haji Asif Kepada Waktu Datang Bukak Kepada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yang saya hormati Ketua Kepada Pak Keli Haji Abdul Mana Agami Selamat datang Pak Keli Di Nilayah Kompeten Bukakarta Yang saya hormati Pengurus Keltek Pbenu Yang Dalam hal ini Sebagai Panitia Festival Bukakarta 2019 Terima kasih Atas percayaannya Ke Kami Di YKM Bajuk Yang saya hormati 10 jajaran Pengurus PCNU Kompeten Bukakarta Yang Dalam hal ini Dipimpin Langsung Oleh Rohis Suriah PCNU Kompeten Purwakarta Yang Terhormat Doktor Keli Haji Abu Bunyamin Sahabat Sahabat Sekalian Yang Bidang Bisa Saya Sebutkan Sampai Persatui Oya Wabir Khusus Sangat Spesial Koreak Internasional Bu Haja Maria Ulfa Dan Bu Haja Yis Solihat Terima Kasih Selamat Datang Di Kompeten Purwakarta Mudah-mudahan Kita Kami Itu memberi kesan Baik Bapak Ibu Dan Ibu Bisa menulangkan Semangat Korek 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 Santriwan Santriwati Di Kompeten Purwakarta Bapak Ibu Yang Saya Hormati Yang Saya Banget Kan Pertama Tadi Sebelum Maghrib Saya Menerima Telefon Dari Pak Dili Bulyani Selalu Ketua Umum DKM Tajuk Bidia Cilodo Beliau Tidak Bisa Hadir Salam Saja Untuk Semuanya Yang Hadir Bupati Ini Terus Yang Ketua Ibu Bupati Bu Adalah Namun Sikad Betul Beliau Tadi Jumat Kemarin Kurang Sehat Semuanya Mudah Mudah Bisa Kembali Sehat Dan Melaksanakan Tugas Sehari Seperti Biasa Yang Pertama Kaitan Dengan Pelaksanaan Festival Tajuk Kali Ini Sangat Penghargaan Yang Luar Biasa Buat Kami Dik Dik Tadi Bidia Cilodo Dijadikan Tempat Mugaran Tempat Mini Tempat Awal Pelaksanaan Festival Tajuk Yang Saya Tadi Mendengar Dari Ketua Panitia Ini Namanya Juga Terakhir Di Cirebon Terima kasih Atas Kepercayanya Terus Yang kedua Kami Sampaikan Juga Ketua BPU Bahwa Tajuk Bidia Cilodo Cilodong Ini Dalam rangka Tadi Mengejawatahkan Wasiyah Sunan Gunung Jari Yang Disuruh Untuk Memelihara Tajuk Dan Memuliakan Fakir Miskin Kebetulan Di Kamerah Tajuk Gede Cilodong Ini Setiap Hari Rabu Itu Ada Kegiatan Repo Pelas Asi Itu Setiap Pagi Ada Pengajian Dilanjutkan Dengan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Palang Dan Pemeriksaan Balintang Terus Kemudian Setiap Minggunya Diakhiri Dengan Pemberian Paket Telur Dan Beras Untuk Belak 20 Pakir Miskin Yang berada Di Sekitar Tajuk Bidia Cilodong Dan Terus Kita Lakukan Terus Menerus Setiap Minggu Terus Yang kedua Di Atas Juga Ada Satu Lantai Lagi Pagi Ini Insyaallah Mohon Rasul Dari Semuanya Tahun 2020 Mudah-mudahan Anggarannya Tersedia Kita akan Bangun Diorama Digital Islam Nusantara Yang Yang berisi Perkembangan Islam Di Nusantara Perkembangan Kerajaan Kerajaan Islam Di Nusantara Dan Ada Juga Nanti Akan Dibangun Diorang Nukra Sebagai Bagian Dari Kebanggaan Masyarakat Bermakarta Jadi Pak Deni Kulihani Sebagai Inisiator Pembangunan Lahjid Atau Tajuk Yudha Cilodong Ini Punya Keinginan Tajuk Ini Selain Pusat Si Al-Islam Juga Dapat Mendatangkan Nilai Nilai Yang Lain Termasuk Nilai Edukasi Untuk Siapapun Yang Nanti Akan Datang Ke Tajuk Yudha Cilodong Mungkin Itu Saja Pak Gai Yang Saya Selamat Datang Mohon maaf Pak Dedy Muliani Selalu Ketua DKN Tajuk Yudha Tidak Bisa Hadir Salam Hangat Dari Video Semuanya Mudah Mudah Acara Yang Kita Rasanakan Hari ini Memberikan Nilai Kemanfaatan Yang Luar Biasa Bentuk Siap Dan Datwa Islam Di Kabupaten Keluangan Terima Kasih Waktum Maffi Alhamdulillah Assalamualaikum Terima Yang Disampaikan Kolekti Haji Abdul Manan Alkani Dan Tempatnya Di Berkira Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Pak Gai Haji Abdul Tunyamin, Pak Gai Haji Syurya Kebanyakan Kojawa Barat, menghasilkan kepada pesantren, sama-sama kita hukumati dari pemerintahan daerah Kabupaten Kebanyakan Kojawa Barat, dan seluruh santri-santri, ini santriwan-santriwati yang hari ini hadir dan saya akan bukakan. Islam datang ke Nusantara melalui Samudra Pasei, kemudian para dahi ulama membangun Menasa. Menasa itu bahasa yang berlisanya Musola, Musola bahasa alam apa bahasa berlisah? Bahasa alamnya Musola, bahasa Acehnya Menasa. Sampai ke Sumatera Barat kemudian menjadi surau. Dan ada lagi yang mengatakan langgar. Sampai ke Jawa Barat ganti namanya tajuk. Dan sesungguhnya itu adalah mesjid. Dalam bahasa Nusantaranya ada yang Menasa, Pelanggar, kemudian surau, dan di Jawa Barat namanya tajuk. Kempat berkumpulnya para jamanah dalam meraksanakan ibadah maktoh dan ibadah sosial sesama manusia. Ibadah sholat hubungan langsung dengan manusia Allah dan hubungan sosial dengan sesama manusia. Sintar Gunung Jati ini berawal dari tajuk. Tajuknya namanya tajuk kesambangan. Mulai Jawa, beliau keempat, Torikot Shatoriyah yang mengenalkan berjati Allah melalui Torikot. Yang sering kita baca puji-pujiannya. Datilah akhirlah Allah, Muhammad Rasulullah. Datilah akhirlah Allah, Muhammad Rasulullah. Islam tersebar di Jawa Barat melalui tajuk-tajuk Karena itu sudah memudati sangat wanti-wanti Ingsut titip tajuk dan fakir miskin Maknanya mengurkan masjid dan berdayakan fakir miskin Dalam memampurkan masjid itu ada kemudian kebiasaan-kebiasaan di tajuk Kebiasaan-kebiasaan di masjid Pertama ada-ada Karena ada-ada itu memanggil umat untuk sholat berjamaah Karena itu festival tajuk yang kemudian diselenggarakan untuk mengingatkan Maka isinya romba adan Romba adan itu Karena kenapa itu? Karena di masjid Agung Sanjid Tarasah itu Kalau Jumatan ada-ada itu Kenapa ada-ada itu? Itu dulu disihatnya dengan mulung jari untuk tolak balas Pertama Yang kedua kegiatan di tajuk di masjid itu Untuk mengingatkan orang jual berjamaah Kemudian ada puji-pujian Puji-pujian Perik-perik umat Muslim, Muslim, Muslim Ayo orang terjang Ma'as sholat makri Tersebut bahwa kita Orang yang di dunia Tak mengingatkan Tak mengingatkan Tak mengingatkan Tak mengingatkan Al-Fatih Masyali Masyali Sambim Ma'ala Sayyik Tinawa Ma'am Rata Muhammad Hati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 menonton. terima kasih telah menonton. kita harus menonton. kita harus menonton. kita harus menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. kita harus menonton. terima kasih telah menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton.